Selain itu, pemirsa di tengah pandemi COVID-19 ini, angka perceraian di pengadilan agama Jumper mengalami kenaikan. Terbanyak perceraian didominasi oleh pasangan yang berusia 30 hingga 50 tahun lantaran masalah perekonomian keluarga. Sehingga pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajum Berita Jumper. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jumper1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jumper 1 TV di Playstore. Saya desisional bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Pada masa pandemi COVID-19, banyak ekonomi masyarakat yang terpuruk lantaran di PHK atau dirumahkan. Hal tersebut sangat mempengaruhi pada perekonomian dan juga sangat berdampak pada keluarga. Di Pengadilan Agama Jumper sejak bulan September 2020, terjadi peningkatan tajam jumlah perceraian yang didominasi pasangan usia 30 hingga 50 tahun karena faktor perekonomian keluarga yang terpuruk. Selain itu, faktor pertengkaran lantaran ketidakcocokan dan faktor gangguan dari orang ketiga juga terjadi peningkatan namun jumlahnya tidak signifikan. Perceraian itu memang didominasi pada usia 30 sampai 50. Faktornya yang paling banyak itu karena ekonomi. Karena ekonomi. Berapa persen Pak peningkatannya? Kalau maktor ekonomi itu sekitar 50 persenan meningkatnya itu. Faktor ekonomi ini ya, kantor ekonomi. Yang kedua apa Pak? Yang kedua itu karena pihak ketiga. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, sidang perceraian di Pengadilan Agama Jumper tetap dilaksanakan namun ada batasan dan juga masyarakat. Diwajibkan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum masuk ke kantor Pengadilan Agama Jumper. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.